oke siapa nih aduh seperti biasa saat liburan adalah saatnya aku menjadi tukang buka jendela untuk yang satu ini oke ya ayo masuk masuk oke teman-teman halo selamat datang lagi di bulan jurnal set up untuk bulan Juli ini nah mungkin ada yang sedikit berbeda seperti yang kalian lihat tadi dibuka dengan kedatangan si kucing yang luar biasa oke ini dia bulan jurnal untuk bulan ini dan ayo kita kerjakan sama-sama ya nah untuk bulan jurnal kali ini quotes yang aku pakai sedikit spesial karena dari salah satu pemikir yang luar biasa yaitu Socrates dan kebetulan aku juga mengerjakan ini di kota asalku ya karena sekolah sedang liburan jadi kali ini aku tidak mengerjakan bulan jurnal di tempat seperti biasanya nah quotes yang aku ambil adalah the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but building the new karena aku sendiri juga mempertimbangkan bahwa di bulan Juli itu adalah awal tahun ajaran baru sehingga pastinya akan banyak tantangan yang akan dihadapi dan juga pastinya akan banyak hal baru juga yang akan kita pelajari kembali lagi aku masih fokus dengan tema yang sederhana simple dan mudah dibuat jadi kalau misalnya teman-teman pengen miru silahkan saja dan boleh nge-tag aku kalau misalnya teman-teman juga melakukan blue journal dengan tema yang sama jadi cuma sekedar hiasannya adalah bunga kecil-kecil itu nah untuk title page-nya inilah yang ada sedikit spesial awalnya juga aku belum kasih tema tertentu tapi kemudian di bulan Juni kemarin aku tidak hanya liburan bersama dengan keluarga ku tapi juga berkesempatan untuk liburan sama teman-temanku dan aku akhirnya bisa mengunjungi salah satu cookie shop yang aku suka banget di Semarang nah itu yang menjadi tema di bulan Juli kali ini seperti apa ini dia oke ini adalah stiker dari ini dia The Butterhof salah satu toko cookies yang paling aku suka banget di Semarang ini baru ada di Semarang ya oke jadi masih belum ada di tempat lain ini dia IG-nya kalau teman-teman tertarik dan oke ini aku buka deh aku kasih lihat contekannya cookiesnya kayak apa cakep rasanya juga enak-enak dan ada banyak variasi dari rasa dan juga isiannya atau toppingnya jadi silahkan teman-teman cek sendiri jadi aku beli yang set isi 12 gitu dan aku pakai stikernya untuk menghiasi bulan Juli kali ini cookie theme ya bisa dibilang untuk bulan Juli kali ini nah setelah membuat title page yang sederhana kembali monthly goals kali ini karena sudah banyak hiasan di depan jadi aku pikir lebih baik keep it low and simple jadi aku cuma bikin list aja sih nggak pakai terlalu banyak warna juga karena kebetulan ketika pulang aku juga nggak sempat untuk bawa sebegitu banyak alat tulis seperti biasanya jadi emang bener-bener simple sih temanya kali ini masih dengan goals yang sama teman-teman jadi aku nggak akan terlalu banyak bahas di sini oke ya ini dia aku tambahkan satu buah potongan cookies lagi di hiasannya oke dan ini kita masuk ke bagian things I love in July nah aku nggak punya banyak rencana untuk membuat yang terlalu mewah atau banyak variasi dan hiasannya karena memang keterbatasan alat dan juga entah kenapa ya banyak yang nembus gitu loh teman-teman untuk kertas ini awalnya kurasa aku bisa kayak oke mungkin bisa sedikit cuek ya tapi aku jujur terganggu sekali dengan tembusannya ini begitu jadi memang awalnya masih bisa nahan tapi makin lama kayak kenapa sih tipis banget nih kertasnya gitu loh sehingga aku memutuskan untuk mengurangi penggunaan marker di sini jadi aku lebih banyak pakai pen ataupun percayanya banyak kan pen ya pen bermacam-macam gel pen dan juga pen biasa seperti ini untuk kotak-kotaknya aku pakai serasa warna coklat karena related to the cookies yang tadi sempat aku share nah kali ini dimana cookiesnya kali ini aku pakai brush pen ini untuk apa kita lihat yep aku bikin hati begitu diwarnai coklat kemudian setelah kering baru aku tambahkan titik-titik yeay jadi seperti cookies coklat tapi kemudian dikasih white chocolate chips gitu ya dan sekarang kita masuk ke monthly spread yang super penting banget terlebih lagi nanti adalah awal tahun kerja jadinya pastinya banyak hal yang harus aku kerjakan banyak planning dan juga banyak juga aktivitas yang harus dilakukan sehingga bener deh monthly spread ini bener-bener kayak life saving tools buat aku dan kali ini juga aku pakai sarasa gel pen warna coklat karena masih nyambung dengan tema cookies yang tadi ee aku bawa nah untuk markernya ini kebetulan cuma ada beberapa yang aku bawa jadi aku pakai yang mic liner itu dan juga pen yang lainnya kali ini aku gak akan banyak kasih hiasan tadinya awalnya aku mau kasih stiker lagi teman-teman tapi ternyata ee gara-gara aku tempel di tempat lain sekarang gak bisa lepas gitu loh jadi ya ya sudah lah deh mau gimana lagi dan dari 12 cookies itu ada sebagian besar yang aku bagi-bagi sama teman-temanku soalnya tuh oke ini dia bulatan nanti aku akan tulis tanggal disitu dan tentu saja untuk penulis tanggalnya mau gak mau kan harus pakai gel pen warna putih kan ya kalau gak kan mereka kelihatan ya kan guys oke ini dia monthly spreadku sedikit sepi tapi memang mengingat banyaknya kegiatan yang bakal terjadi di bulan Juli aku rasa ini salah satu setup terbaik yang bisa aku pikirkan oke ini dia selanjutnya tracker pages dan yang pertama adalah mood tracker jauh jujur aku sempet kehabisan ide untuk ini apalagi seperti yang kalian lihat ya teman-teman itu sedih banget sih bagian tanggal dari monthly spreadnya itu nembus ke halaman dibaliknya ini sempet bikin aku down banget karena aduh gimana ini gitu kan nah akhirnya aku putuskan untuk bikin yang model blok saja jadi ini pohon doang gitu yang nantinya aku tinggal warnain aja nah ini kembali lagi di inspired by Pinterest ya ya semoga ini bisa konsisten deh isinya deh ya kali ini aku pakai beberapa snowman untuk moodnya jadi ada empat seperti biasa dari super happy sampai yang sad oke oke nah ini dia tracker yang paling akhir yang seperti biasa aku selalu bikin untuk 31 hari 30 hari tergantung bulannya ya kan untuk nulis muli journal kemudian untuk renungan kemudian ada skin care ada digi journal saving tracking dan juga catering dan juga tracking untuk jalan kaki karena memang ini hal-hal yang harus aku track di tiap hari karena jujur aja sih dengan kondisi sekarang ini kayak kita harus bener-bener jaga kesehatan bener-bener kebaikan ya teman-teman dan yah harapannya sih dengan ini semuanya bisa lebih teratur dan aku bisa menjalankannya dengan baik setiap hari gitu tadaa akhirnya selesai dan yuk kita lihat secara keseluruhannya jadi ini adalah quotes-nya dan juga opening page-nya ya kan ini aku udah kasih gambar asal-asal dikit sih gambar ngawur ala-ala biskuitnya cookies-nya dari Butterhoff ini juga hiasannya juga sama ala-ala cookies-nya Butterhoff kemudian halaman monthly spread semuanya temanya adalah cookies jadi harapannya sih dengan ini aku bisa bersemangat untuk menghadapi bulan Juli ini dan itu juga yang aku harap buat teman-teman kiranya apa yang kita kerjain yang kita rencanakan di bulan Juli ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya oke terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya bye-bye